Udah 2 atau 3 hari ini ramai sekali berita rencana pemerintah menghapus premium dan bahkan awalnya sama Pertalite gitu Nah itu kira-kira rencana penghapusan ini apakah sudah tepat atau belum dari pandangan YLKI Mas Agus? Ya, sebetulnya rencana ini kan sudah digaumkan sejak lama ya, tahun 2006 itu bahkan sudah ada rencana untuk menghapus premium, khususnya premium, kemudian tahun 2017 ketika Bapak Jokowi menjabat periode pertama itu kan sudah mulai dilakukan terutama di Jamali, Jawa, Madura, dan Bali saat itu premium juga sudah mulai dikurangi bahkan dihapus di beberapa tempat atau kota besar sudah dihapus dan ini tahun itu juga sebetulnya kan dicanangkan ketika, kalau kita ingat bersama, ada Satgas Anti Mafia Migas waktu itu kan ada itu yang dikomandani kalau tidak salah Bapak Faisal Basri waktu itu kan juga merekomendasikan untuk menghapus premium itu dari secara historisnya, dari historisnya seperti itu sementara kalau dilihat dari segi lingkungan, sebetulnya kan premium ini kan di dunia internasional juga sudah mulai tidak ada, jadi hanya di beberapa negara termasuk Indonesia yang masih menggunakan BBM dengan oktan yang rendah kita ketahui bahwa premium kan menggunakan RON 88 sementara di dunia global itu sudah mencanangkan menggunakan Euro 2 yaitu dengan oktan di minimal 91 jadi hal itu yang kemudian mendorong untuk Bapak Jokowi mencanangkan program Langit Biru sehingga mengurangi emisi penggunaan emisi karbon dari penggunaan BBM dengan oktan yang rendah selamat menikmati selamat menikmati isu kebatikan perkayu ini dihentikan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati